Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan dan semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJUK di kelas 4 Sebelum kita menuju ke materi, anak-anak marilah kita berdoa terlebih dahulu Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Maliki yawni ddin Iyaka na'budu wa Iyaka na'istain Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Anak-anak silat Yang pertama sikap berdiri tegak Seperti ini ya Anak-anak Dalam pencak silat ini terdapat empat macam ya Sikap berdiri tegak Yang dijelaskan di sini Yang nomersatu Badan tegak lurus pandangan lurus ke depan antotot tubuh lainnya seperti dahu bahu daku dan lain-lain ini relax tumitnya rapat yang mana di belakang telapak kaki membuat sudut 90 derajat berat badan diletakkan pada kedua kaki bernafas secara wajar melalui hidung ini adalah sikap berdiri tegak dalam bencak silap sikap salam rentangkan kedua tangan seperti di kamar ini anak-anak menjelang sikap berdoa rapatkan kedua telapak tangan di atas kepala turunkan di depan dada sambil menunduk ini adalah sikap salam setiap perguruan biasanya salamnya berbeda-beda anak-anak yang di Indonesia banyak sekali anak-anak perguruan bencak silap nama organisasi pencak silat di Indonesia adalah IPSI ya anak-anak ikatan pencak silat seluruh Indonesia yang selanjutnya gerakanan lokomotor yaitu sikap berdiri kangkang ya caranya seperti ini gerakannya seperti ini namanya sikap berdiri kangkang selanjutnya adalah sikap kuda-kuda kuda-kuda ini adalah suatu posisi yang menjadi tungguan untuk melakukan sikap pasang atau untuk melakukan teknik serangan dan teknik pembelaan diri ada kuda-kuda tengah ya anak-anak kuda-kuda samping kuda-kuda depan kuda-kuda belakang dan kuda-kuda silap ini adalah kuda buka tengah seperti ini agak dibuka kakinya selanjutnya sikap istirahat sikap istirahat ini anak-anak dilakukan pada waktu kita mendengarkan petunjuk dari guru silat kita kita harus konsentrasi dan mendengarkan dengan baik-baik atau memasang indera pendengaran kita dengan baik-baik seperti ini ya sikapnya tangannya ditaruh di sini pegang sama dibuka kakinya selanjutnya adalah sikap pasang sikap pasang ini adalah sikap awal untuk melakukan serangan atau belaan di sini terbapak tiga macam sikap pasang ya ini sikap pasang atas sikap pasang tengah seperti ini ya anak-anak dan sikap pasang bawah yang membedakan yaitu yang pertama kakinya tapi ke atas yang sikap pasang tengah kakinya sejajar yang sikap pasang bawah kakinya agak merendah oke ya anak-anak yang kedua darah gerak dasar lokomotor pencah silat gerak dasar langkah dibagi sesuai dengan arah mata angin ada 8 penjuru yaitu depan, belakang, serong kanan, depan, lawannya serong kanan, kiri, belakang, samping kanan, sampai kiri, serong kiri, depan, dan serong kanan, belakang langkah anak-anak adalah perpindahan tempat bertumpu dari satu tempat ke tempat lain sehingga membentuk posisi bahan yang kedua cara melangkah yang pertama ada angkatan angkatan tinggi adalah salah satu kaki diangkat tinggi dan paha datar seperti ini ya kalau angkat tinggi letakkan kaki yang diangkat di tempat tertentu sesuai arah dan tujuan ini adalah gerakan angkatan tinggi kakinya sejajar seperti ini angkatan rendah salah satu kaki diangkat biasa kira-kira paha mementuk sudut 30 derajat yang kedua sama letakkan kaki diangkat di tempat tertentu sesuai arah dan tujuan ini anak-anak nah kalau angkatan rendah kalau angkatan tinggi tadi ini 90 derajat kalau angkatan rendah kakinya lututnya agak diturunkan yang membedakan itu aja selanjutnya adalah geseran salah satu caranya adalah salah satu kaki digeser tetapi ujung kaki dan atau tumit menyentuh lantai jadi ketika menggeser kaki dan ujung tumit harus tetap menyentuh lantai ya anak-anak enggak boleh melompat atau meloncat itu beda lagi ini adalah namanya geseran jadi bergeser selanjutnya adalah putaran angkatan kaki caranya angkatlah kaki dengan memutar keluar letakkan kaki di depan dengan telapak kaki keluar kaki kiri di belakang jengit jadi memutar ya anak-anak kerakannya kalau yang putaran lompatan kalau lompatan adalah menolakkan salah satu kaki kemudian disusul dengan kaki lainnya dan didaratkan kedua kaki bersama-sama lompatan dan loncatan beda ya anak-anak kalau lompatan menolak dengan salah satu kaki seperti ini ya melompat kemudian mendarat bersama-sama seperti kalian ketika melompat jauh ya anak-anak akan menolak dengan satu kaki dan mendarat menggunakan kedua kaki kemudian adalah loncatan baru kalau loncatan adalah tolakkan kedua kaki secara bersama-sama jadi kakinya menolak bareng kemudian ketika mendarat juga sama dengan kedua kaki secara bersama beda ya loncat dan lompat Inksutan Inksutan anak-anak adalah geser Inksutan ini anak-anak caranya yaitu geserlah telapak kaki tanpa diangkat dari lantai dengan tumit sementara kaki luar ke dalam jadi kakinya gini anak-anak kaki luar ke dalam dilakukan dengan gerakan tumit yaitu telapak kaki secacar atau searah kedua lutut dipengkokkan jadi lututnya habis dibuka ditutupkan ini namanya Inksutan kemudian ada pola langkah yaitu teknik pukulan ini adalah contoh teknik pukulan depan sasarannya adalah dada lawan kita ini adalah contoh teknik pukulan samping sasarannya adalah leher perut atau buka kalau depan kakinya sejajar kalau samping ada yang di depan dan yang di belakang cincin anak-anak seperti ini lurus pukulannya oke teknik tendangan ada tendangan depan dan tendangan samping kalau tendangan depan kakinya lurus seperti ini anak-anak kalau tendangan samping kakinya nah ini lurus ini kan tidur kakinya paham ya bedanya teknik tangkisan tangsikan kelit seperti ini menangkis dan tangkisan siku menggunakan siku seperti gambar di sini mohon maaf ini anak-anak ini sebenarnya yang betul tangkisan karena ada kesalahan ketik ini jadi tendangan ya ini maksudnya tangkisan ya anak-anak tangkisan kelit dan tangkisan siku terus ada lagi teknik hindaran hindaran adalah usaha pembelaan dengan cara memindahkan sasaran dari arah serangan dengan melangkah atau memindahkan kaki hindaran ini disebut juga elakan ini yaitu ada gerakan menghindar hadap mengeles ya ketika kita akan dipukul kita harus menghindar atau menangkis gerakan nelakan samping gerakan nelakan angkat kaki dan gerakan nelakan angkat sila caranya hindaran lompat atau angkat kaki sikap permulaan kuda-kuda tengah di tempat lompat atau angkatlah kaki untuk menghindari serangan lawan daratkan kedua kaki secara bersama-sama hindaran langkah caranya sikap permulaan kuda-kuda tengah di tempat langkah langkahkan salah satu kaki ke samping belakang untuk menghindari serangan lawan baik anak-anak materi gerak dasar pencak silat sudah disampaikan Pak Firza tadi ada beberapa macam gerak dasar pencak silat yang pertama gerak dasar non-lukomotor pada pencak silat dan gerak dasar lokomotor pada pencak silat nanti kalian pelajari lagi di rumah ya semangat anak-anak dalam belajarnya kalau materinya kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke Pak Firza atau kalian cari sumber belajar yang lainnya di YouTube ada di Google atau di Google terima kasih anak-anak atas perhatiannya mohon maaf apabila materi yang disampaikan Pak Firza kurang jelas semoga ilmu yang disampaikan Pak Firza bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh